Gitar berikutnya yang akan saya kerjakan adalah silent guitar. Silent guitar itu maksudnya kita tidak ada tabung resonansinya. Jadi kalau kalian mau keluar suaranya, kalian masukkan amplifier atau headphone. Kalau tidak dicolak apa-apa ya gini. Tidak ada suaranya. Oke, kerjaan yang kali ini adalah, biasa ya, poles fretnya. Kalau fingerboardnya sudah kilap ya, nanti mungkin saya coba untuk clean apa saja ya. Ini sudah clean juga, tapi mungkin bisa lebih kilap. Tipis-tipis lah nanti kita bersihkan lagi ya. Yang kedua, tuningnya. Ini mau diganti sama pemiliknya. Karena packnya ini, ada luka-lukanya, terus kotor ya. Kotornya ini kotor tidak bisa dibersihkan ya, kena lem. Oke, ini nanti mau diganti. Ini kan packnya biasa saja ya. Saya tidak tahu ini apakah asli atau sudah gantian ya. Tapi kalau dari ini ya, yang bawah seperti ini, yang atas seperti ini, mungkin ini yang atas sudah gantian. Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah pegang silent guitar. Oke, yang berikutnya ini. Pemiliknya ganti senar. Cuma lupa dia pasang SIM di bawah pick up-nya ya, jadi agak nge-fret ya. Ya sebenarnya kalau main alusan, tidak apa-apa ya. Cuma ini juga terlalu rendah ya, action-nya. Ini 1 mili. Jadi kalau nanti ditambah ini, mungkin bisa naik sampai jadi 2 mili atau 1,5 mili. Ya, umum ini wajar sekali ya, kalau ditambah SIM seperti ini ya. Sudah seharusnya ada SIM-nya. Oke. Lain-lain ini ya. Saya tadi lupa. Saya, ini ada lukanya ini. Saya kasih sentuhan produk mebel. Supaya lebih samar ya. Saya lupa bikin video sebelum saya sentuh ini. Tapi tidak apa-apa ya, itu tidak signifikan ya. Yang penting gitarnya sekarang lebih mendingan. Ini kosmetik saja ya. Oke. Lain-lain tidak ada. Kita coba cek sound sebentar saja ya. Kita pakai ampli-nya hard key ACR5. ACR5. Terima kasih telah menonton! Oke. Sedikit saja ya cek sound-nya ya. Ini masih ngefread soalnya nanti kalau sudah tidak ngefread, kita cek sound-nya lebih proper lah. Oke ya. Jadi kalau kalian silent guitar ini, kalian masuk headphone, suaranya akan lebih bagus ya. Soalnya gini ya, pick up-nya ini kalau saya rasakan ini sangat istimewa ya. Jadi kepekaannya sangat luar biasa ya. Jadi clarity-nya dia nangkep sound-nya lebih baik ya. Jadi kalau kalian putar tuning-nya ini, sampai kedengeran disini. Karena sangat peka ya. Tapi balik lagi ya, kalau sangat peka seperti ini, kalau mainnya kalian agak kotor sedikit, ketahuan banget ya. Seperti saya ini yang tidak seberapa skill-nya, ketahuan banget belepotan. Oke ya. Oke ya. Nanti, kalian nantikan ya. Kalau selesai clean up, kita akan cek lagi ya. Cek sound lagi. Oke. Terima kasih.